assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya Andy josnet channel yang membahas tutorial-tutorial dari perang-perang bagas elektronik maupun yang non elektronik eksperimen eksperimen dan aplikasi hp oke pada kesempatan kali ini di sini saya ada klis foto jadul pada klisnya akan saya jadikan foto digital ini saya ada klis foto jadul yang sudah lama ini masih saya letakkan pada plastik dan ini masih cukup bagus meskipun sudah lama dan ini klisnya ini masih mulus dan tidak menglepas dan ini klisnya ini klisnya akan saya foto lewat cahaya lampu pakai lampu LED di lima volt yang saya gantung dan saya zoom nah ini fotonya akan saya potret lewat cahaya lampu dulu ini saya pilih dulu fotonya nah saya pilih foto yang ini ini akan saya potret dengan HP lewat cahaya lampu nah ini fotonya ini saya perdekat dan akan saya foto seperti ini dan langsung saya jepret dan oke pada fotonya sudah saya jepret setelah fotonya di jepret langsung kita edit langsung kita potong fotonya lewat aplikasi langsung kita buka pada aplikasi foto nah ini fotonya sudah saya jepret sudah saya potret fotonya dan kita keluar dari aplikasi kamera dan kita buka aplikasi polis langsung kita buka foto kita pilih foto yang ini nah ini fotonya langsung kita potong fotonya pakai yang warna kotak dan kita crop fotonya nah seperti ini ini saya crop fotonya pakai setengah badan ini foto saya waktu kecil dan setelah di crop langsung kita simpan pakai tanda centang dan langsung kita klik simpan nah ini fotonya sudah tersimpan selanjutnya kita edit fotonya dengan filter kita pilih disini kita pilih menu glit sebelum kita tekan foto negatifnya agar gambarnya bisa berwarna kita sesuaikan pada pengaturan gambarnya dan langsung kita klik pada fotonya foto negatif jadi fotonya bisa berwarna lalu kita sesuaikan fotonya klik sesuaikan nah kita pilih kurva pada fotonya disini kita bisa atur RGB nya warna merah hijau dan biru nah ini fotonya sudah jadi berwarna namun pada warnanya masih berwarna hijau atau kebiru-biruan namun sudah nampak pada warnanya setelah fotonya kita atur pada kurvanya atau pencahayaannya lalu kita pilih kontras untuk mengatur terang dan warnanya dan disini kita bisa sesuaikan saturasinya dan disini banyak sekali pengaturannya bisa diatur pengaturan bayangannya sorotan fotonya lalu pada pengaturan rona lalu vignette nya dan juga bisa dipertajam pada fotonya nah ini fotonya sudah selesai diatur pencahayaan juga warnanya sebelum kita klik simpan kita atur kita atur lagi pada fotonya nah setelah selesai langsung kita klik simpan nah kita bisa atur fotonya jadi dua disini dan langsung kita klik simpan nah fotonya sudah disimpan dan fotonya jadinya seperti ini dan kita klik foto editor dan ini ada beberapa foto yang sudah saya edit dan ini ada beberapa foto foto yang sudah saya edit namun warnanya masih belum sempurna oke demikianlah pada video tutorial mengubah foto klis jadul jadi foto digital dan ini sangat bermanfaat buat anda yang ingin foto-foto kenangan anda bisa tetap dilihat dan pada fotonya ini bisa anda cetak lewat printer atau lewat jasa percetakan foto semoga bermanfaat dan jangan lupa like share subscribe dan komen sampai jumpa di video-video selanjutnya dan cos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh